Pemain muda berbakat keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, kini sedang mempelajari negara Indonesia Ya, timnas Indonesia kini sedang gencar memperhatikan para pemain keturunan yang dibutuhkan oleh Sintayong dan sang pemain mau masuk Dengan bangga menjadi bagian sekuat Garuda Kabar terbaru kini, Sandi Wals dan Jordi Amat yang sudah dulu resmi memperkuat timnas Indonesia Ya, jika kedua dokumen pemain muda yang akan dinaturalisasi beres akan diserahkan kepada pemerintah Dalam hal ini kementerian pemuda dan olahraga dan setelah itu keputusan ada di pemerintah Untuk kasus Mesh Hilgers dan Ragnar Orat Mangun Kedua pemain ini sedang sibuk dengan pertandingannya Dan sang agen kini sedang mempersiapkan dokumennya Ya, kabarnya di bulan Maret nanti kedua pemain tersebut akan mengirimkan dokumennya untuk segera dinaturalisasi Perjanjian saya dengan agen Mesh Hilgers dan Orat Mangun Dokumen keduanya dikumpulkan pada Maret 2023 Jadi sekarang saya belum minta kepada mereka karena saya mau belajar dulu dari kasus Sandi dan Jordi Nantikan kami sudah tahu sebab yang dua ini lebih mudah prosesnya Sehingga lebih dulu dinaturalisasi Jelas EXO PSSI Usai kedua pemain tersebut diresmikan menjadi WNI Kini tinggal dua lagi yang akan segera diproses naturalisasinya Dan ada satu lagi pemain yang akan dinaturalisasi Yakni Sirus Margono Pemain Panathia Kos ini sedang mempelajari negara Indonesia Bahkan ia menyampaikan datang ke kedutaan besar Indonesia yang ada di Yunani Ya, Sirus Margono sendiri masih berusia 20 tahun Tentu akan sangat dibutuhkan oleh Sintayong Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!